Halo Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor Sebelum kita menutup akhir tahun 2022 ini Saya ingin share ya saham-saham yang menurut analisa kami masih kategori under value Dan ada prospek di tahun 2023 nya Ya cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya ya terutama saham apa saja itu Saya sampaikan lagi ya bahwa informasi di video ini hanya bersifat informasi umum saja Alias saya tidak mengajak membeli, saya tidak mengajak menjual ya Semua keputusan di tangan Anda sendiri Dan 5 saham ini kita juga tulis ulang ya di dalam ebook kami yang bisa teman-teman download secara gratis Dengan cara klik link di deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin Untuk mengetahui berapa target harga atau harga wajar untuk tahun 2023 nya ya Nah maka pastikan Anda download ebooknya Anda juga harus subscribe channel ini supaya di tahun 2023 nanti kita bisa makin semangat lagi Untuk membuat konten-konten bermanfaat ya Selamat menonton Ini adalah kinerja 5 saham yang menurut analisa kami masih kategori under value ya 5 saham ini termasuk kinerja maupun juga harga sahamnya Oke yang pertama ada saham ARNA atau emiten Arwana Citra Mulyang Kalau misalkan kita lihat pergerakan harga sahamnya sepanjang tahun 2022 ini Sebenarnya secara year to date saham ini sudah naik 25% ya Saat ini di harga 1000 menunjukkan valuasi PBV 4,3 kali dengan PI ratio 12,4 kali Kita lihat kinerja di kuartal 3 tahun 2022 ya kinerja terbaru Dimana kalau kita melihat kinerjanya baik dari sisi penjualan maupun laba kotor ada kenaikan Ya penjualannya naik 6,3% dan laba kotornya naik 21,4% Kemudian di sisi laba bersihnya juga mengalami kenaikan Sebesar 31,9% dari 347 miliar menjadi 458 miliar Jadi kami masih menganggap ARNA masih kategori under value Kira-kira berapa harga wajarnya nah teman-teman bisa lihat di dalam ebook kami Yang teman-teman bisa download secara gratis di link di deskripsi video ini ya Oke kemudian yang kedua ada harum energi Ya atau saham dengan kode emiten HRUM ya Dimana sepanjang tahun 2022 ini harga sahamnya masih menunjukkan penurunan ya Jadi secara year to date saham harum ini turun 20,3% Di harga 1.655 menunjukkan level valuasi PBV 2 kalinya dengan PI ratio 4,6 kalinya Ya sekarang kita lihat kinerja dari harum energi Di sisi pendapatan harum energi ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya Naik 241% dari 205 juta dolar menjadi 702 juta dolar Kemudian di sisi laba brutonya pun juga mengalami kenaikan sebesar 328% Dari 101 juta dolar menjadi 437 juta dolar Kemudian di sisi laba bersihnya juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan Yaitu naik 524% dari 37 juta dolar menjadi 237 juta dolar Nah harum energi ini masuk juga menjadi salah satu watchlist kami yang kami anggap masih under value Berapa harga wajarnya teman-teman bisa lihat di dalam e-book kami ya Sekali lagi teman-teman bisa download e-book kami secara gratis di link deskripsi di video ini Oke saham yang ketiga ada saham Sido Ya atau industri jamu dan farmasi Sido muncul Saham Sido ini menarik dan menjadi cukup Menjadi perhatian cukup banyak orang di bulan Agustus lalu Dimana harga sahamnya tiba-tiba ARB ya Dari level 9.000 sampai ke level 700an Kalau kita hitung secara kenaikan harga saham Dimana secara year to date-nya Harga saham Sido ini masih minus 12,7% Ya sorry ini tipu ya seharusnya ini ada minusnya Alias turun 12,7% sepanjang tahun 2022 ini Di harga sekarang di harga 755 menunjukkan level PBV 6,4 kali dengan PI ratio 24 kalinya Ya kita lihat kinerja saham Sido sepanjang di tahun 2022 ini ya Dimana secara tahunannya mengalami penurunan Penjualannya turun 5,9% dari 2,7 triliun menjadi 2,6 triliun Kemudian laba bersihnya juga turun 10,8% dari 1,5 triliun menjadi 1,3 triliun Dan laba bersihnya pun juga mengalami penurunan 16,8% ya Dari 865 miliar menjadi 720 miliar rupiah Sido saat ini kami anggap masih kategori under value Berapa harga wajarnya? Nah teman-teman bisa lihat lagi di ebook kami Yang bisa teman-teman download secara gratis ya Oke saham yang keempat yaitu SMGR ya Saham ini juga menarik dan cukup menjadi perhatian banyak orang Terutama di bulan akhir bulan November dan masuk Desember ini Karena perusahaan telah menggelar rate issue ya Dimana tujuan dari rate issue ini untuk mengakuisisi semen batu raja atau SMRA Nah kalau kita hitung secara year to date ya Harga saham dari SMGR ini masih turun ya Minus 5,1% Kemudian di harga sekarang di posisi harga 6.800 Masih menunjukkan level PBV 1,1 kali dengan PI ratio 16,6 kalinya Sekarang kita lihat kinerja dari SMGR untuk tahun 2022 ini Di sisi pendapatan maupun laba kotor mengalami penurunan ya Dimana pendapatannya turun 0,2% Kemudian laba kotornya turun 4,3% Dari 7,6 triliun menjadi 7,3 triliun Untuk laba bersihnya ternyata mengalami kenaikan 18% ya Dari 1,3 triliun menjadi 1,6 triliun rupiah Oke saham yang terakhir yaitu saham United Tractor Atau saham dengan kode emiten UNTR UNTR di tahun 2022 ini sebenarnya rally ya Rally cukup bagus Dimana sampai bulan September pernah menyentuh level 36.000 Dan di bulan Desember ini telah mengalami penurunan Sampai di level 26.400 Kalau kita hitung secara year to date Harga saham UNTR ini masih positif ya Positif 19,2% Di harga sekarang di level 26.400 Menujukan level PBV 1,2 kali dengan PI rasio 4,5 kalinya Sekarang kita lihat kinerja dari United Tractor Posisi tahun 2022 ini secara tahunannya Di sisi pendapatan UNTR mengalami kenaikan 58,3% Dari 57 triliun menjadi 91 triliun Kemudian di sisi laba bersihnya pun juga masih mengalami kenaikan Yaitu sebesar 86% dari 13,5 triliun rupiah Menjadi 25,2 triliun rupiah Kemudian di sisi laba bersihnya juga mengalami kenaikan Sebesar 103% dari 7,8 triliun menjadi 15,8 triliun rupiah Nah itu tadi teman-teman sekalian ya 5 saham yang menurut analisa kami untuk posisi saat ini Masih kategori under value Ya dan itu tadi hanya sekilas Review mengenai kinerja dan juga valuasinya Untuk lebih detailnya termasuk harga wajar Yang teman-teman bisa download e-book kami Karena disitulah isinya Harga wajarnya diberapa ada disitu semua ya Untuk mendapatkannya sekali lagi Untuk mendapatkan e-booknya teman-teman Tinggal klik link di dalam deskripsi di video ini Atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin Oke itu tadi review kita pada video terakhir di bulan Atau di tahun 2022 ini Insya Allah kita jumpa lagi di tahun depan Tahun 2023 dengan prospek yang seharusnya makin cerah lagi Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Tunggu video kami selanjutnya di tahun 2023 nanti Dan salam pasif income Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini